Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah kita pertemukan di majlis Rasulullah Majlis ini tidak diadakan Kecuali untuk kita menjalin hubungan Dengan Nabi Lewat salawat kepada Nabi Muhammad Salatan Salawat yang Menghubungkan ruh orang bersolawat Kepada yang disolawati Nabi Muhammad Manusia pilihan Yang sebelum Allah ciptakan Jadi manusia Allah ciptakan Nur yang menjadi sebab wujudnya alam Yang Allah angkat ke Nabiannya Sebelum lahir di atas dunia Aku sudah menjadi Nabi Nabi Adam masih antara tanah dan air Dan beliau Sina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wujudnya Lahirnya sebagai manusia adalah ditunggu oleh Sina-sina alam Seluruh para ambia Mereka memberitahu Tentang adanya Nabi akhir zaman yang menjadi pemimpin mereka Nam Memang beliau Lahir Lahir Wujud Sebagai khatamun Nabi Sebagai akhir para Nabi Tapi fawujudu rihika Filwarakuddamu Wujud Ruhnya Nabi Muhammad Nurnya Nabi Muhammad Sebelum alam semesta Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ya ikhwani Kalau orang sudah kenal dengan Nabi Muhammad Tidak akan menomorduakan Nabi Muhammad setelah Allah Karena beliau adalah Akmal khalqillah Wa ajmal khalqillah Wa ahsan khalqillah Wa afdal khalqillah Beliau adalah yang paling indah diantara makhluk Allah Yang paling bagus Yang paling sempurna Siapa tidak cinta dengan Nabi Kecuali orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Dan kecuali makhluk yang dilaknat oleh Allah Bulan saudara Bulan Pernah menjadi terbelah menjadi dua Karena diperintah oleh Nabi Muhammad Terbelah menjadi dua saudara Ketika Orang-orang Kufar Gules Menyaksikan bahwa Bulan terbelah menjadi dua Menjadi dua Maka beliau menuduh Saharakum Ibnu Kapsyah Telah menyihir kalian Ibnu Kapsyah Ibnu Kapsyah itu Zodj Halimat Tessadiyah Suami daripada Siti Halimah Yang bernama Al-Harith Bin Abdil Uzzah Maka Mereka Menyatakan In kana Muhammadun Saharana Bulan biakbulu sihruhu al-arad kullaha Kalau memang Muhammad itu menyihir kita Tidak mungkin Itu sihirnya menjadi seluruh dunia Abu Jahal saat itu Menekankan Saharakum Muhammad Muhammad saharakum Bapak tu ilal afak Mas'aluhum hatta tanturu Ara'u dharik amla Kalau begitu Kata Abu Jahal Harus kamu tanya kepada Penduduk di penjuru yang lainnya Di daerah yang lainnya Apakah melihat kejadian ini atau tidak Bapak tu ilal afak Nah Wa'ayna Annal khamar munsyatah Ya Kami semua menyaksikan Bahwa Bulan itu Belut betul-betul menjadi terbelak Kehabisan cara Maka mereka menuduh Sihrun musdabir Ini Adalah Sihir yang hebat Yang bukan hanya menyihir yang di depannya Tapi terus sampai ke mana-mana Bertutup hatinya Tapi sebetulnya Allah ingin menampakkan Bahwa semua patuh dengan Rasulullah Semua Nurut dengan Nabi Semua cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W Diriwayatkan Nabi pernah tidur Mendapatkan wahyu Kepala beliau Ada di bangkuan Sina Ali Lagi tidur Wahyunya lewat mimpi Karena Nabi itu Hatinya tidak pernah Tidur Dua mataku tidur Tapi hati Rasulullah tidak pernah tidur Mata kita bangun Tapi hati kita tidur Kalau Nabi tidak Kemudian Hatta gharibati syamas Sampai matahari Terbenam Sina Ali Makan yusallil asal Belum sholat asal saat itu Sina Ali gak berani bangunkan Kan ini wahyu Yang turun kepada Nabi Muhammad Akhirnya Nabi Muhammad Bangun setelah Terbenamnya matahari Kemudian Nabi S.A.W Kata Allahumma inka innahu Fi ta'at illah Warasulih Fardut alihi syamas Ya Allah Sesungguhnya Ali Bukan karena Meninggalkan sholat asal Tapi karena taat Kepada Allah dan Rasulnya Cinta kepada Allah dan Rasulnya Kembalikan itu matahari Warasulih Fardut alihi syamas Fagama aliyun Tumma yusallil asal Tumma gharibat Itu matahari Akhirnya Sayyidah Ali Bangun Solat asal Kembali terbenam Itu matahari Sallu'ala 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 Bulan Nurut sama Nabi Cinta Sallu'ala Batuh sama Nabi Matahari Nurut sama Nabi Batuh Kepada Nabi Muhammad Sallu'ala Semua telah membuktikan Cintanya kepada Nabi Batu-batuan Cinta kepada Rasulullah Inni la'alamu hajaran Di Makkah Kana yusallimu alaihi Ketika Nabi Di Madinah Kata Nabi Aku masih ingat Batu yang pernah Berikan salam Kepada aku Batu Berikan salam Kepada Nabi Muhammad Sallu'ala Satu saat Marran Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Di Arabi Nabi Pernah berjalan Melewati Seorang Arabi Maka'lahu Ila'ina turit Ya Arabi Ila'ina turit Ya akhal Arab Wahai saudaraku Kemana kamu Pergi Kemana kamu bergenda Ila'ahli Kepada keluargaku Bahaya turit Ila'khair Turit Ila'khair Mau gak Kamu Sekarang Aku tunjukkan Untuk menuju Kepada keberuntungan Mau Apa itu Keberuntungan Kamu menyaksikan Bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Yang tiada sekutu Baginya Dan Muhammad Sebagai Hamba Allah Dan Rasulullah Kemudian Siya Arab Maksudkan Siapa yang Bisa menyaksikan Ucapan kamu itu Benar Muhammad itu Sebagai Abduhu Rasuluh Maka Nabi menunjuk Dilkas Syajar Samurah Pohon Samurah Ada satu Pohon yang besar Yang rindang gitu Yang ada di Surah sana Itu Pohon dipanggil Oleh Nabi Jebol Sama Ayatnya Maka itu Pohon Berjalan Menggeser Bumi Sampai Itu Pohon Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassabih Assalam Kemudian Setelah itu Pohon Tadi itu Mengucapkan Assalamualaikum Ya Rasulullah Setelah Salam Kepada Nabi Pohon Pohon itu Kembali lagi Ketempatnya Assalamualaikum Muhammad Yahwani Pohon Cinta Kepada Nabi Pohon Telah membuktikan Pohon kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Assalam Dalam Riwayat yang Lain Salah Arabiun Rasulullah Sallallahu Ayatan Seorang Arabi Dia sudah Muslim Yang tadi Tidak Islam Ini sudah Muslim Tanya kepada Rasulullah Minta Rasulullah Ya Rasulullah Aku Pengen Menyaksikan Mu'jizat Apa kata Rasulullah Terkudu Lidilkas Shajarah Muhammad Rasulullah Yad'u'ki Kamu ngomong Sekarang Kepada Itu pohon Yang ada Di sana Muhammad Rasulullah Manggil Kamu Manggil Sama Rasulullah Goyang Itu Pohon Kanan Kiri Muka Belakang Jebol Sampai Menghadap Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Akhirnya Si Arabi Benar-benar Yakin Tentang Nubuat Sina Muhammad Sallallahu 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 Maka Nabi Nabi Nyatakan Kalau memang ada Diperbolehkan Sujud manusia Kepada manusia Maka Diperintahkan Istri Sujud Setiap saatnya Kepada suami Tapi itu Dilarang Sujud Hanya Kepada Allah Kemudian Kalau begitu Ya Rasulullah Izinkan aku Mencium tanganmu Dan kakimu Diizini sama Rasulullah Sallallahu Pohon Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Seorang Arabi Masuk kota Madinah Ada mereka Mendapatkan Satu Hafla Satu Satu kumpulan Begitu majlis Begitu Tanya Apa ini kumpulan Innaum Yahtafilun Bin Nabi Sallallahu 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 Mereka Menghadiri Majlisnya Nabi Sallallahu 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 Oma huwa Nabi Oma huwa Nabi Mana itu Nabi Sampai ketemu Sallallahu Dan dia lagi Datang mendapatkan Berburu top Top itu Sejenis kadal besar Ada di padang pasir Bukan biawa Sejenis kadal besar Ada di padang pasir Sampai dimetakan Ma'aman tubika Hatta yu'min abika Habob top Kamu Nabi Saya tidak mengimani kamu Sehingga Menyatakan iman Dengan jelas Ini kadal Maka Nabi Sallallahu 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 Memanggil Ya Dab Maka Dengan bahasa Arab Itu kadal Berbicara Selamat atas Sambutan Panggilanmu Wahai Yang nanti Akan memenuhi Syafaat Di hari kiamat Kemudian Nabi bertanya Ya Dab Ya Dab Ya Dab Ya Dab Ya Dab Kamu beribadah Kepada siapa A'budu Rabbal Alamin Aku beribadah Aku beribadah Kepada Allah Tuhan Semesta Yang arasnya Di langit Yang kekuasaannya Nampak ada di bumi Yang jalan Daripada Tanda-tanda Kebesarannya Ada di laut Rahmatnya Ada di surga Ada pedihnya Ada di neraka Kemudian Nabi Berkata Ya Dab Man Ana Wahai Kadal Siapa Aku Maka Itu kadal Menyatakan Antara Suruh Rabbal Alamin Wakhatamun Nabi Aflaha Man Saddak Wakhaba Man Kaddabak Engkau Adalah Utusan Rabbal Alamin Benar-benar Menjadi beruntung Orang yang percaya Dengan kamu Dan benar-benar Menjadi akan sia-sia Orang yang Menurutakan kamu Saluh Ala Masjodah 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 Ila 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 Khiba Arabi Pernah Nabi Berjalan Mendapatkan Menjangan Yang diikat Ada di satu kemah Seorang Arabi Kemudian Menjangan Tadi berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ini si Arabi Tidak segera Menyembeleh aku Sudah aku Selesai Tugasku Dan tidak juga Membiarkan aku Untuk aku menyusui Anakku Sedangkan Sekarang Petekku Semakin Membesar Kata dia Kemudian Nabi Sasab Menawarkan Interatuki Terjirin Kalau kamu Anak tinggal Anak pas sini Kembali Nah Dia berjanji Aku kembali ya Rasulullah Biar aku Menyusui terakhir Kedua anakku Kemudian itu Menjangan Lari Menyusui Anaknya Sampai Akhirnya Datang kembali Sambil dia Menjirat-jiratkan Lidahnya Ada di Bibirnya Kemudian Datang itu Arabi Melihat Rasulullah S.W Si Rasulullah Menawar Atabi Atabi Uniha Wahai Si Arabi Maukah Kamu menjual Ini menjangan Kepada aku Laka ya Rasulullah Gak pake dijual Untuk anda ya Rasulullah Dilepas sama Rasulullah Fadlaka Kemudian dilepas sama Rasulullah S.W Ia kembali Ia menuju kepada hutannya Sambil dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Banyak sekali riwayat-riwayat Bagaimana itu Awan menawuni Rasulullah S.A.W Banyak sekali riwayat Ya ikhwani Bagaimana itu Kayu Yang biasa dibuat Untuk khutbahnya Rasulullah S.A.W Menangis Merau-raau Kala isyar Seperti onta yang bunting Sampai suara masjid ini Rami Dengan tangisan Si kayu tadi itu Kenapa Karena dia Tahazunan Di Rasulullah S.A.W Karena sedih Tidak menjadi Tempat khutbahnya Nabi Muhammad S.A.W Kalau kita lihat dari cerita-cerita itu Pertanyaannya Seberapa nilai Rasulullah Di hati kita Seberapa Kayu yang tidak berakal Batu yang tidak berakal Pohon yang tidak berakal Bulan yang tidak berakal Matahari yang tidak berakal Cinta kepada Nabi Tahu nilainya Rasulullah Batu kepada Nabi Nurut kepada Nabi Kita manusia Yang dikasih akal Oleh Nabi Jadi umatnya Nabi Kenapa tidak nurut Sampai Rasulullah Kenapa tidak tahu Nilai manusia yang satu ini Apa yang membuat Hati kita Demikian ini Apa yang membuat Diri kita Menjadi orang yang Dungu ini Tidak ada yang Lebih mulia Daripada Nabi Muhammad Ini mau cari Kemuliaan Dengan jabatan Dengan harta Allah berikan harta kepada musuhnya Allah berikan kepada Harta Fir'an Itu jabatan Allah berikan itu Kekayaan harta kepada Garun Mel'unin Mereka dilaknat Allah SWT Kenapa tidak Anda Punya harapan Ingin dekat dengan Rasulullah Ingin menjadi orang Pilihan Nabi Orang yang dicintai Oleh Nabi Muhammad S.A.W Walajab Mindarik Yang lebih mengharankan lagi Kita tidak mengajarkan Cinta kepada Nabi Kepala anak kita Cinta pekerjaan kita Cinta Fulusnya kita Cinta Tanahnya kita Cinta Jabatannya kita Sudahlah Kita sukses Walah kita mengajarkan Kesuksesan kepada anak kita Bagaimana Sahabul Hal Habib Ja'far Ini dengarkan Menakibnya nanti Apakah diceritakan Pabriknya Wala Tokonya Atau kendaraannya Atau Fulusnya Atau jabatannya Bagaimana Habib Ja'far Tadi itu Setiap hari Hatam Quran Bagaimana Ketika ada di Mekah Tinggal ada di Mekah Di setiap Tiang ada di Masjidil Haram Dihatami Al-Quran Oleh beliau Pertanyaannya Kita Apa yang kita Lakukan Tidak ada Yang menjadi Mahlum Dari Barakata Nabi Tidak ada Orang Yang dia Tadi itu Tidak Mendapatkan Barakata Nabi Kecuali Orang Yang paling Rugi Dunia Akhir Karena itu Ayo kita Menjadi Orang Yang Akhir Ayo kita Menjadi Orang Yang Waras Ayo kita Menjadi Orang Yang Sadar Rebut Kedudukan Di sisi Rasulullah Sallallahu Walaikas Rebut Kemudian Kita Biarkan Juga Banat Kita Anak-anak Kita Muta Perijat Terbuka Kauratnya Joget Joget Tidak Menampilkan Akhlak Yang Mulia Ajaran Siapa La Abuk Wala Jeddak Wala Orang Tuhan Inti Wala Datuk Nanti Anggap Itu Hiburan Itu Mendapatkan Laknat Allah Itu Mendapatkan Murka Dari Allah Karena Itu Saya Wasiatkan Saya Ingatkan Kepada Setiap Antum Khusususnya Ahli Baik Kalau Istirnya Mau Menghadiri Acara Pengantin Dan Disitu Joget Joget Wajib Keluar Rentahkan Keluar Enggak Enak Inti Sudah Menyakiti Rasulullah Itu Orang Sudah Menyakiti Nabi Muhammad Itu Orang Sudah Menyinggung Rasanya Nabi Muhammad Wajib Keluar Baikot Kalau Memang Ada Acara Begitu Kita Tahu Enggak Usah Hatir Wali Mahyata Mau Kompromi Dengan Orang Yang Menyakiti Nabi Hatinya Salaf Salah Ya Ikhwani Kata itu Kita Jangan Main-main Urusan Demikian Ingin Ridha Allah Cari Ridha Nabi Muhammad Enggak Mungkin Kita Masuk Di Hadrat Allah Illa Min Hadrat Isina Muhammad Nabi Itu Pintu Untuk Masuk Ke Hadrat Allah Dan Semua Yang Ingin Masuk Ke Sana Harus Rewet Pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Was Bagaimana Bagaimana Mereka Aslaf Nas Salih Mereka Memohon kepada Allah Setiap saatnya Bukan Untuk Apa Untuk Dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad Untuk Dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Was Sahbihi Wassalam Kalau Nanti Kita Akan Baca Maulid Nabi Muhammad Maulid Habib Ali Dalam Dalam Doanya Jadikan Ya Allah Dekat Kepadamu Dan Dekat Kepada Nabi Muhammad Itu adalah Menjadikan Puncak Harapanku Puncak Cita-citaku Taruh Titelnya Intih Hatta Seribu Titel Tapi Intih Jauh Dari Rasulullah Maka Jumat Sia-sia Tapi Kalau Kamu menjadi Orang Dekat Dengan Nabi Muhammad Kamu akan Menjadi Orang Beruntung Dunia Sampai Akhirat Jadikan Puncak Cita-cita Kamu Menjadi Orang Yang Cinta Nabi Muhammad Semua Yang Cinta Semua Dekat Sama Nabi Mulia Mulia Kita Berfikir Islam Memuliakan Hari Jumat Orang Nasara Memuliakan Hari Ahad Orang Yahudi Memuliakan Hari Sabtu Tapi Nabi Muhammad Tidak dilahirkan Di hari itu Semuanya Lahirnya Nabi Muhammad Ada di hari Senin Hari yang Tidak dimuliakan Dalam Agama yang lain Sebelumnya Tapi Karena Hari Senin Hari Biasa Menjadi Hari Kelahiran Nabi Maka Menjadi Mulia Menjadi Mulia Sehingga Kita Disunakan Untuk Puasa Di hari Senin Kenapa Fihi Mulitu Karena Di hari Itu Aku Dilahirkan Kata Rasulullah Hari Menjadi Mulia Karena Pernyata Muhammad Islam Memuliakan Bulan Ramadhan Orang Orang Jahiliya Dan Orang Nasara Dan Memuliakan Ashurul Hurum Pertanyaannya Kenapa Kau Bulan Rabi Awal Menjadi Mulia Padahal Tidak Ada Sejarah Sebelumnya Memuliakan Bulan Rabi Awal Karena Rabi Awal Menjadi Bulan Kelahiran Nabi Muhammad Sehingga Menjadi Semarak Bulan Itu Hampir Setiap Waktu Salawat Tidak Ada Satupun Manusia Yang Dirayakan Kelahirannya Lebih Meriah Dari Nabi Muhammad Bukan Hanya Di Waktu Kelahirannya Tapi Setiap Saatnya Kelahiran Nabi Muhammad Selalu Dirayakan Tidak Ada Yang Lebih Mulia Dari Nabi Yang Dekat Mekah Menjadi Mulia Itu Zaman Dahulu Sudah Betul Maktis Menjadi Mulia Sejak Dahulu Kota Madinah Tidak Ada Yang Tau Bahkan Kota Madinah Disebut Garu Wabak Dulunya Tempat Wabak Tidak Ada Yang Disana Lah Perdagangan Wala Apa Tapi Kota Madinah Tanah Menjadi Obat Segala Penyakit Kota Madinah Menjadi Kota Yang Mulia Menjadi Haram Itu Kota Madinah Menjadi Mulia Karena Tempat Nabi Dan Disitu Dimakankan Rasulullah Menjadi Mulia Karena Nabi Muhammad Alhasil Kalau kita Ingin Menjadi Mulia Dekat Nabi Muhammad Menjadi Mulia Karena Nabi Muhammad Karena Karena Ibadah Kita Lebih Hebat Walah Kekuatannya Lebih Kuat Walah Ilmunya Lebih Tinggi Kita Menjadi Umat Yang Terbaik Di Akrami Rusli Gunna Akram Umami Karena Berkat Muhammad Diangkat Menjadi Khairul Umam Sebaik Baik Um Umat Dan Antum Semuanya Yang Menjadi Turunan Rasulullah Ini Mulia Bukan Karena Ilmunya Kamu Bukan Ketampanan Kamu Tapi Kamu Mulia Karena Itu Kalau Kamu Tidak Memuliakan Nabi Muhammad Jangan Jangan Nanti Dicabut Kemuliaan Kamu Karena Kamu Bukan Mulia Dari Diri Kamu Tapi Dari Nabi Muhammad S.A.W. Tapi Allah Mahabisa Yang Jadi umatnya Nabi Muhammad Ini Dicabut Sehingga Dikumpulkan Dengan Mujmin Yomal Giyama Allah Mahabisa Yang Mengaku Duriahnya Nabi Ini Dicabut Nanti Nanti Akui Rasulullah Karena Itu Jangan Pernah Pusukan Dada Jangan Pernah Anda Membanggakan Diri Anda Jadi Turunan Nabi Bukan Untuk Meremehkan Orang Lain Anda Jadi Turunan Nabi Bukan Untuk Membanggakan Diri Anda Jadi Turunan Nabi Untuk Bisa Meneruskan Perjuangan Nabi Muhammad Anda Menjadi Turunan Nabi Untuk Bisa Menjadi Melestarikan Ilmunya Nabi Muhammad Lihat Habib Jafar Lihat Habib Alwi Main Bukan Tampil Dengan Kebodohannya Bukan Tampil Dengan Ambisinya Bukan Tampil Dengan Mukhalafahnya Malu Sudah Hayu Karena itu Ayo Kita sadar Kita sadar Semana kita Tidak Diingatkan Kita akan selalu lupa Ini harus selalu Diingatkan Kalau Anda Tidak selalu Diingatkan Tentang Berlian Anda Bentar lagi Hilang Kalau Anda Selalu Tidak Diingatkan Dengan Duitnya Anda Sebentar lagi Akan habis Kalau Anda Tidak Selalu Diingatkan Tidak Ada orang Yang akan Hormati Ini Sebentar lagi Karena Datuknya Kita Bukan Karena Bagi-bagi Duit Dia dimuliakan Bukan Karena Kekayaannya Dia dimuliakan Tapi Istiqamahnya Karena Ilmunya Karena Waraknya Karena Taatnya Karena Ibadahnya Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Membuka Sekalian Menutup Hati kita Mudah-mudahan Allah Isi hati kita Dengan Asrar Dan Anwar Mudah-mudahan Allah S.W.T. Kita Di majlis Hati kita Benar-benar Menjadi Terang Dan Allah Berikan Kesedaran Kepada Kita Untuk Bisa Menggunakan Seluruh Yang Kita Miliki Rumur Kekuatan Harta Semuanya Untuk Mendapatkan Ridha Allah Dan Rida Nabi Muhammad S.W.T. Dan Mudah-mudahan Kekuatan Mahabah Ini Akan Menjadi Orang Semakin Dekat Dengan Nabi Akhirnya Bisa Rukyatun Nabi Dan Mudah-mudahan Insya Allah Bukan Waqlimir Arwah Minna Bilika Khair Al-Anam Wa Bililmukhtar Annah Min Salatin Wasalam Sallallahu Alaihi Sallam Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen